Saudara jelang perayaan tahun baru Imlek 2569 pada 16 Februari besok, warga Tionghoa di kota Bandar Aceh mulai menyerbu pasar keberagaman yang berada di Penayung untuk membeli berbagai kebutuhan perayaan Imlek. Jelang perayaan Imlek suasana pasar keberagaman sebagai pusat transaksi jual-beli antar warga Tionghoa dengan warga Aceh yang berada di Penayung mulai padat dari aktivitas jual-beli. Dua hari menjelang perayaan Imlek, para pedagang yang menyediakan berbagai pernak-pernik untuk kebutuhan Imlek di pasar keberagaman ini mengaku omset penjualan tahun ini menurun hingga 50% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Menurutnya omset penjualan pedagang diduga akibat tidak masuknya berbagai aksesoris impor untuk kebutuhan Imlek seperti lampu bunga sakura, lampion, pakaian, dan berbagai perlengkapan lainnya. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!